Berikut ini cara mengubah navigasi menjadi gestur di HP OPPO Reno10. Oke langsung saja buka pengaturan OPPO Reno. Setelah masuk ke pengaturan, scroll ke bawah sampai menemukan pengaturan tambahan. Kalian ketuk opsi tersebut. Kemudian pilih navigasi sistem. Di sini kita akan melihat beberapa pilihan navigasi. Silahkan pilih navigasi gestur. Nah sekarang untuk tombol navigasi sudah hilang. Jika kalian belum paham menggunakan navigasi gestur dapat lihat tutorial yang ini. Supaya tampil garis seperti ini. Matikan sembunikan bilah paduan gestur. Sekarang untuk garis sudah tampil. Supaya lebih haman entah itu kita lupa kunci layar. Pada saat memasukkan HP disaku takut salah sentuh. Silahkan aktifkan pencegahan salah sentuh. Jadi kita tidak perlu takut salah sentuh pada saat HP disaku. Itulah cara mengubah navigasi menjadi gestur di HP OPPO Reno10. Semoga bermanfaat.